Drama Dirapadil Murad, Legend of Anle, dan juga Prosekursion Elite yang tampil di bawah ekspektasi Mungkin ini menjadi perhatian bagi Dirapadil Murad, tapi status Reba Sebagai aktris papan atas masih belum tergoyakan Berbeda dengan keluhan penonton, akan menilai produksi Legend of Anle yang buruk Lost You Forever mendapatkan nilai tinggi di rating dan juga ulasannya Menyegil status aktris utama dan juga pesaing Reba, yaitu Yang Z Sebagai Dewi dari drama kostum yang gemilang Meskipun Yang Z dan juga Reba diundang ke pekan mode Paris 2023 Yang Z tampaknya dibayangi oleh Reba Karena perlakuannya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Jisoo Blackwing Namun Reba ditunjuk sebagai duta besar global untuk parfum dan juga riasan Dior Tak lama setelah menghadiri pertunjukan Dior di acara tersebut Membuktikan jika para penentangnya salah di tengah-tengah pembicaraan netizen yang mengatakan Jika kekuatan bintangnya perlahan-lahan kehilangan cahayanya Setelah menyelesaikan syuting untuk drama Detective Sword Rose baru-baru ini Aktris yang kini berusia 31 tahun ini akan segera menyelesaikan syuting untuk drama Manhua King of the Phoenix Dimana ia akan berpasangan dengan 8 pemeran utama pria yang berbeda Dalam 8 bab kecil dari drama yang mencakup berbagai latar waktu Manhua original King of the Phoenix berpusat pada perjalanan waktu Protagonis wanita melalui berbagai latar waktu Termasuk dimana zombie pengisap darah muncul Era Mingwo, Sian Xia, kostum kuno dan juga era modern Dengan Reba mewarankan pahlawan wanita yang membalikan alur cerita Dengan mengalahkan karakter pria yang jahat Aktor pria populer yang dikembangkan akan berperan bersama dengan Reba dalam drama ini Termasuk Dylan Wang, Zhang Linghe, Joseph Seng, Rian Deng Yuxi, Zhao Yiren dan juga Zhang Xincheng Dengan nama-nama lain seperti Wu Lei, Sukai, Deng Wei dan juga Tan Jianxi serta Chen Xiwan juga ikut serta Reba kembali menjadi perbincangan Sumber dayanya sama pentingnya dengan drama yang berpusat pada wanita Lossu Forever dan juga drama Liu Yifei yang akan datang harus Terima kasih telah menonton!